Tidak ada warga ngeragam kalau sekarang tidak alami Ya pemerintah ngomongnya itu teroris Ya kali ini kita mau menyampaikan Kabar buruk yang terjadi di Turki Apa sih kabar buruknya? Kebakaran hutan Di mana kebakaran hutannya terjadi? Menurut dokter Bekir Pakte menurut dia menteri kehutanan Ada 11 provinsi yang kebakaran Di Adana, Osmania, Antalya, Mersin, Mula Nah yang lima provinsi tadi itu Titik kebakarannya itu yang paling besar diantara lain Nah ini yang titik kebakarannya hanya satu Itu di mana aja? Kaiseri, Manisa, Kutahya, Balukesir, Kilis, Kahraman Maraj, Kojeli, Kastamonu, Sakarya, Istanbul, Kojeli, Hatay, Bursa, dan Izmir Nah itu data yang ditweet sama Menteri Kehutanan Turki Ini data tanggal 28 sampai 29 Juli 2021 Adana ke Manisa kebakarannya lanjut Tidak kontrol Tapi di yang lain Sudah selesai Siapa sih yang melakukan ini? Apakah itu kebakaran hutan secara alami? Atau ada orang Atau ada oknum yang jahat? Ya Ada oknum yang jahat Kayak Ngasuka Turki Atau gimana Mau Turki buruk Ngetahui kenapa kamu kebakaran hutan Terus banyak Ya Ada warga yang direkam Ngerkam 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 Ada warga Ngerkam Kalau kebakaran Nggak alami Ini kita tunjukin ya Videonya Ya Ada Ya kan Di kanan Kebakaran Kebakaran Banyak Terus Tuh Tiba-tiba Terus tunggu Tunggu Nah Tuh Sonok Baru Kebakaran Baru Api Baru Itu yang ada tanda panahnya Itu jauhkan Itu nggak natural Nggak natural Itu Ya itu nggak alami Ya oknum jahat di sana Sekarang bikin api Bikin Ya Gitu Terus Itu lanjut Nah tuh Ada lagi tuh Tanda panah Ya kayak Poin-poin-poin Disini 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 Poin Tempat Tempat api Tung Mulai muncul lagi Tung Ya kan Itu Lihat banget Tiba-tiba Asep Muncul Jadi di sebelah kanan Tadi yang pertama Itu udah banyak Terus warga Ngerekam Nih kayaknya ada yang aneh Nih Terus nggak lama Di tengah-tengah Muncul Asep Terus nggak lama Tunggu dah Tunggu Kata Yang ngerekam Ntar pasti Muncul lagi nih Titik kebakaran Eh bener aja Muncul lagi Di sebelah kiri Jadi Video tadi Bukti Kalau Kebakaran hutan Yang terjadi itu Nggak secara Alami Tapi Dibuat oleh Oknum Tapi Oknumnya siapa? Ya pemerintah Ngomongnya Itu teroris Biasanya Di Turki Ada Teroris Organisasi Namanya PKK PKK Kayak Organisasi Kurdi Tapi Kita Tau Organisasi Itu Nggak Kurdi Orang Kurdi Tapi Orang-orang Yang Emang Nggak Suka Turki Kayaknya Apa Banyak Korban Jiwa Berapa Banyak Yang Meninggal Lima Orang Yang Meninggal Aku Baca Yang Dua Dari Meninggal Yang Dua Pekerja Hutan Terus Aku Baca Lima Ratus Warga Setempat Yang Terdampak Kebakaran Hutan Itu Terus Ada Yang Oknum Jahat Yang Coba Bakaran Pohon Polisi Keliatan Itu Orang Keliatan Itu Papa Dan Ya Langsung Ditangkip Dia Ada Antara Videonya Kita Kasih Juga Bu Bukti Terör Terör Örgütü PKK Y Çevrilmesine Neden Oldu Manavgat Yang Değişik Noktalarda Aynı Anda Başlaması Sabotaj Olduğunun Kanıtı Oldu Terus Gimana Pemerintah Turki Menangani Kebakaran Hutan Itu Ya Biasanya Kamu Kirim Besawat Atau Helikopter Tetangga Juga Membantu Itu Terus Biasanya Kamu Kirim Orang Orang Fire Atau Ya Orang Kirim Pekerja Hutan Buat Ngebantu Memadamkan Api Tapi Susah Susah Juga Karena Kan Musim Panas Ya Aku Juga Mau Ngasih Opini Sedikit Kalau Dilihat Dari Itu Video Kan Pohon Itu Warnanya Ijo Terus Enggak Kering Kering Banget Gitu Ya Menurut Aku Karena Ada Oknum Jahat Yang Emang Ngebakar Bukan Secara Alami Karena Musim Panas Karena Kalau Dilihat Dari Video Itu Tadi Titik Apinya Itu Jauh Satu Sama Lain Enggak Ngerembet Misalkan Di Satu Tempat Terus Dia Ngerembet Enggak Dia Disini Terus Mulai Lagi Disini Dan Kalau Dilihat Provinsi Yang Kena Dia Tuh Jauh Jauh Misalkan Antalia Sama Mula Oke Deh Itu Deketan Cuman Kalau Kekutahya Misalkan Contoh Itu Kayak Di Atas Di Tengah Tengah Berarti Itu Memang Pada Hari Yang Bersamaan Ada Orang Yang Jahat Gitu Itu Kelihatan Banget Kayak Koordinasi Kayak Panggil Meeting Kumpul Ayo Kayak Pelan Apa Kapan Kita Meeting Itu Dimana Jadi Gila Kita Mau Mengucapkan Turut Berduka Cita Untuk Kejadian Buruk Ini Dan Semoga Orang Yang Terdampak Bisa Segera Pulih Dan Tabah Gitu Rishos Yes Sekian Video Kali Ini Jangan Lupa Ditonton Video Video Selanjutnya Wassalam Terima Terima kasih telah menonton